Laku ini tidak bisa saya nanya saja. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepelawan Ria atau BNNPKP melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 6.123,43 gram. Dan jenis ekstasi sebanyak 39.870 butir dari 3 laporan kasus narkotika. Dengan jumlah 2 orang tersangka peredaran gelap narkoba jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepelawan Ria. Kabit Berantas BNNPKP Rekombes Polisi Arief Bestari menyampaikan kedua tersangka ditangkap dalam kasus berbeda yaitu dari tangkapan. Laporan kasus tersebut dengan cara nanti mencari tetap para pelaku untuk bisa membuka siapa para pelaku ataupun yang penerima bahkan sampai akan dipasarkan di mana. Karena disini tentunya ada beberapa tempat tiduran yang mungkin menjadi pasarannya tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan dibawa pasaran ini ke wilayah keluar wilayah Kepelawan Ria. Di pahan belcu kebatam dan anggota BNNP Kepri. Arief juga menegaskan kedua tersangka melakukan kegiatan terlarang ini sudah berulang kali dan dilakukan secara profesional. Dari jumlah 39.870 butir ekstasi dan 6.123,43 gram sabu kini sudah dilakukan pemusnahan oleh BNNP Kepri dengan cara dibakar di mesin inseminator dengan disaksikan langsung oleh tersangka. Dan atas perbuatannya tersebut tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Reporter Ika Ratna Dewi melaporkan dari BNNP Kepri.